Oke, langsung kita menuju ke profil selanjutnya. Ini adalah, oh ada dua perempuan-perempuan ya. Dua perempuan ini pernah pacaran sama bule dan putus. Dan sekarang aku gak tau lagi deh, ini deketnya. Yang satu sih deket sama bule. Yang satu lagi udah punya pacaran atau belum? Kita lihat dulu profilnya. Jedar dan Kirana Larasati. Kirana Larasati, artis berusia 33 tahun yang menyandang duta artis pemberantas narkoba. Sejak tahun 2012 ini mengaku pernah menjadi pemakai narkoba saat berusia 22 tahun. Karena salah pergaulan, kemudian sekarang hidup lebih sehat, rajin yoga, mencoba makanan vegetarian, berkuda, diving, dan traveling. Perempuan yang pernah mengikuti pemilu legislatif di tahun 2019 ini pernah menikah selama dua tahun dengan Tama Ganjar namun bercerai karena kerap cekcok. Setelah satu tahun single, Kirana pada Juni 2019 membagikan momen bersama Elliot Hawkins, bule asal Inggris yang sempat menjadi kekasihnya. Bahkan liburan bersama ke Afrika dan Filipina namun hubungan keduanya kandes sejak Februari 2020 karena Kirana masih ingin sendiri dan fokus pada anak. Benarkah setelah bercerai, Kirana susah menikah karena terlalu pilih-pilih pasangan? Dan benarkah Raffi Ahmad dulu sempat mengejar-ngejarnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No, secret. Jessica Iskander, artis berusia 33 tahun yang semenjak dikabarkan batal menikah dengan aktor blasteran Australia Richard Kyle ini Agustus 2020 lalu pindah ke Pulau Dewata Bali bersama anaknya Al Barak Iskander untuk fokus pada penyembuhan penyakit autoimun dan tachikardia. Kini Jessica hanya perlu minum satu obat dari sebelumnya, sepuluh obat hingga disebut kurusan namun tetap happy oleh netizen. Jessica yang kerap membuat captionnya leneh seperti, Aku suka gak tega banget lihat cowok ganteng tapi jomblo. Bawaannya ingin macarin aja ini. Beberapa kali posting foto dan video bersama Vincent Perhag, Andrianto, Host My Trip, My Adventure, dengan Tagari BFF. Pria blasteran Belanda tersebut sebelumnya pernah dikabarkan dekat dengan Cinta Laura dan Nikita Mirzani. Benarkah semua caption nyeleneh Jessica berasal dari pengalaman pribadi? Benarkah Jessica kaget ketika namanya disinggung oleh Michael Yukinobu Depletes? Dan benarkah yang unfollow Richard Kyle dari Instagram Al Barak adalah Eric Iskander? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No, see you again. Yeay, kita sudah kedatangan tamu-tamu sayang. Oh satu ini, aduh ini artis tinggal di Bali ya, yang sebelah kanan itu ya. Halo, iya. Udah nih, menetap di Bali, udah. Iya, aku lagi menikmati matahari dan pantai, bau-bau air laut, dan teman-teman. Dan teman atau teman-teman, teman yang satu itu, yang teman tiktokannya ada, yang sering tayang ya. Yang perutnya kotak-kotak juga itu. Roti sobek. Roti sobek, eh Jedar. Iya, karus. Tentang jual roti sobek juga kamu ya, caranya roti sobek. Ini ada rumpian kata, kalau aku menyebut kata berikut ini, apa reaksi kamu, kata yang ingin kamu keluarkan ketika mendengar kata yang berikut ini? Yang pertama adalah, perjanjian peranikah. Perjanjian peranikah? Buru-buru, maksudnya gimana? Ini dijelasin ya? Iya dong, buru-buru, oh harus segera dibikin buru-buru maksudnya atau gimana? Agak, waktu itu mendadak, buru-buru. Oh buru-buru, jadi kalau kamu denger kata perjanjian peranikah itu buru-buru. Kalau kamu Kirana, kamu setuju gak sih kalau mau nikah nanti bikin perjanjian peranikah? Sekarang setuju. Sekarang setuju ya? Dulu sempat hilang gak ya? Pas sudah pengalaman, wah itu harus deh. Oh itu harus. Kalau kamu jedar seandainya besok akan menikah lagi, apakah kamu akan membuat perjanjian peranikah? Bikin. Bikin, kalau cowoknya gak mau? Enggak, itu sebenarnya bikin tuh bukan karena pengen pisahin harta, tapi buat keamanan harta masing-masing kalau sesuatu terjadi, namanya kan bisnis, dunia bisnis. Kalau misalnya gak ada pisah harta tuh nanti kalau misalnya istilah kata istrinya terjadi apa-apa harus bayar hutang, nanti harta suaminya kegerus semua gitu. Jadi kalau pisah harta, yaudah harta istrinya doang yang harus disita gitu. Oke, itu karena itu kepentingan bisnis ya? Jadi next, peranikah itu akan ada kamu setuju ya? Ada. Kalau cowoknya gak mau? Ya aku jelasin biar dia ngerti. Oh iya, yang kemarin gak sempat dijelasin? Jelasin. Oke lanjut, Jessica Iskandar. Kalau kamu mendengar kata, Richard Kyle. Orang yang baik. Orang yang baik, ya oke. Hubungan masih baik ya, masih halo-halo? Nah itu, gak tau itu gimana.